Halo Youtuber, jumpa lagi sama saya. Hari ini saya mau ngasih tips untuk menambah jam tayang Youtube dengan HP dengan cara yang paling mudah. Ini salah satu cara ya, di internet banyak cara yang lain, tapi ini salah satu cara yang mungkin setiap orang bisa melakukannya. Pertama-tama kita install dulu aplikasi namanya Multi Plus Browser yang di kanan atas ini. Ini ada di App Store atau Google Play, gratis juga. Terus ya, kalau udah selesai install, kita tinggal masuk aja langsung. Kalau udah masuk ke menunya gini, ini saya contohin buka 4 tab sekaligus. Nah, yang pertama-tama kita search-nya di atas, kita search-nya croxy-proxy ya. Untuk biar IP nonton Youtubenya beda-beda. Tapi sebelumnya, pasti ada iklannya dulu. Ditunggu. Nah, kalau sudah masuk ke menu croxy-proxy-nya, ada 4 window di sini. Ya, kita tinggal paste satu-satu aja. Jadi, paste link Youtube yang kita udah copy ya. Jadi, Youtube kalian yang pengen ditambah jam tayangnya. Kita paste, enter. Terus yang lain juga, mana tadi? Ini kita paste, enter. Yang bawah juga, kita paste-kan. Paste, enter. Terus, satunya terakhir, kita juga paste, enter. Nah, sekarang kita buka Youtube, 4 windows Youtube sekaligus. Semuanya ke play, beda-beda, dan jalan masing-masing. Yang harus diketahui, jangan sampai pencet tombol speaker di kiri masing-masing video ini, kiri atas. Soalnya, kalau ini dipencet, suaranya akan muncul. Kalau suaranya muncul, nanti videonya otomatis yang lain ke pause. Hanya video yang keluar suaranya yang muncul. Sudah, gitu aja. Ini contoh untuk 4 windows. Ada beberapa jumlah lain. Kalau misalnya HP kalian agak lambat, bisa pakai 2 windows saja. Tapi kalau HP kalian sangat keren, bisa langsung 10 windows sekaligus. Jangan lupa ini kalian turunin brightness HP kalian, biar hemat baterai. Kalau kalian punya kipas HP, kalian dikipasin karena ini panas banget ya. Bisa bikin HP panas. Karena nge-play 10 Youtube atau banyak Youtube sekaligus. Sudah, ditinggal aja semalaman. Nanti, insya Allah, jam tayang kalian akan nambah cepat. Oke, gitu dulu tips dari saya. Semoga membantu. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka, klik like dan jangan lupa subscribe ya untuk nonton video saya selanjutnya. Gitu dulu. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.